bolasport.com, pelatih Persebaya Surabaya. Aji Santoso secara tidak langsung memberikan jawaban mengenai peluang striker asingnya, Paulo Victor untuk bermain lagi. Seperti diketahui, Paulo Victor menderita cedera pada tanggal 4 Februari tahun 2023 ketika Persebaya memainkan pertandingan melawan. Borneo FC Dalam pertandingan yang dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 3-2, Paulo Victor hanya muncul 30 menit sebelum digantikan oleh Michael Rumere. Striker berhasil itu tidak dimainkan lagi ketika Persebaya menghadapi PSS Sleman dan Bali United. Ada pun pembantaian Bali United. Ketersediaan Paulo Victor semakin ditanyai di tengah garis serangan bajul ijo yang dianggap tumpul. Terutama jika Anda ingat, Aji Santoso memasukkan Paulo Victor dalam daftar skor 3-2. Persebaya melawan Bali United. Meskipun dalam daftar skor 3-2. Pada akhirnya striker 28 tahun hanya dipasang di bangku cadangan. Terkait dengan ini, Aji Santoso sebenarnya telah memberikan lampu hijau kepada Paulo Victor untuk bermain dalam. Pertandingan melawan Bali United. Tapi ini dibatalkan setelah Aji Santoso berbicara dengan Paulo Victor ketika pertandingan melawan. Bali United telah berlari selama 20 menit. Sintai Yong mengungkapkan dua masalah dasar tim nasional U20 Indonesia setelah kalah dari Selandia. Baru